Alam kumpang-kumpang Dalam sidang tipikor proyek EKTP, nama Ganjar Pranowo disebut Setnof ikut menerima aliran dana proyek EKTP yang diberikan melalui mantan Ketua Komisi 2DPR RI Khairuman. Hal tersebut diungkapkan Setnof berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari Khairuman. Di salah-salah kunjungannya di Kabupaten Sukohar, Jawa Tengah, Ganjar membantah keras ungkapan Setnof tersebut. Menurutnya Setnofanto berbohong untuk kesekian kalinya dalam sidang peradilan kasus EKTP. Ganjar mengatakan sejak dulu dirinya selalu dikaitkan dengan kasus korupsi EKTP, namun tak pernah sekalipun terbukti. Calon Gubernur Petahana ini juga menegaskan isu terkait korupsi EKTP tidak akan mengganggu kampanyenya. Kalau dulu kan saya disebuti terus, dan tidak pernah terbukti. Dulu katanya dikasih, katanya di ruangannya si A, ternyata kan orang yang sudah meninggal dulu kan. Pohong satu, apalagi yang ngasih Pak Andi Nargong menolak ngasih, apalagi bohong dua. Terus kemudian dikonfrontasi dengan si pembagi uang, pembagi uangnya mengatakan tidak, sekarang dia sudah mengusah penjara. Tidak, bohong tiga. Sekarang diomongkan lagi, tadi saya baca berita saja. Tapi dia ngasih saya untuk kata orang. Kata orang.